Pemirsa penertiban rumah dinas Polri di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan diwarnai perlawanan dari sejumlah penghuni rumah. Seorang ibu menangis histeris hingga jatuh pingsan. Seorang ibu histeris hingga jatuh pingsan menolak penertiban rumah dinas Polri di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan. Sejumlah penghuni rumah lainnya juga mentuarakan penolakan atas eksekusi yang dilakukan Satuan Brimo Polda Metro Jaya terhadap puluhan rumah dinas Polri di asrama Brimo Batalion C ini. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap mengangkut satu persatu barang-barang dari dalam rumah yang akan ditetipkan. Wakil Komandan Satuan Brimo Polda Metro Jaya menegaskan penertiban ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 13 Tahun 2018. Pihaknya juga sudah melangsungkan sejumlah langkah sosialisasi sebelum melakukan eksekusi ini. Yang harus diketahui saja, semenjak Perpol Nomor 13 Tahun 2018 terbit, seharusnya mereka sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Tapi ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sudah pindah tangan ke orang sipil segala macam. Kemudian kami sudah siapkan juga uang korohiman dan kami juga sudah menjadikan fasilitas untuk para kepurna wirawan ini. Setidaknya terdapat 44 rumah dinas Polri di lokasi ini yang akan ditetipkan secara beransur. 17 di antaranya telah diserahkan oleh penghuni rumah. Dari Tangerang Selatan, Dunung Purnomo, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!